Intro Rudal balistik jarak pendek Rusia, Iskander M yang di barat dikenal sebagai SS-26 Stone menjadi salah satu palu yang digunakan untuk menggempur Ukraina. Tetapi perang ini akhirnya juga mengungkapkan kemampuan rahasia tersebut. Perang Ukraina mengungkapkan bahwa Iskander M terbuk gunakan umpan yang sebelumnya tidak terlihat atau diketahui publik. Umpan ini bisa digunakan untuk menipu sistem pertahanan udara Ukraina. Alat bantu penetrasi atau penaid untuk rudal sebenarnya bukan hal yang baru. Tetapi biasanya alat ini digunakan pada sistem rudal strategis jarak jauh yaitu rudal balistik antarbenua atau ICBM. Namun kini terbukti Rusia juga berupaya memastikan rudal balistik jarak pendeknya juga menggunakannya. Tujuannya pasti agar dia lebih mampu mengalahkan pertahanan rudal antibalistik atau ABM yang semakin canggih. Foto-foto umpan misterius ini mulai muncul pada awal Maret 2022. Awalnya benda itu diidentifikasi sebagai sejenis subamunisi. Benda tersebut kira-kira memiliki panjang 40 cm berbentuk panah dan dengan bodi putih serta ekor oranye. Tujuan dari benda-benda ini pada awalnya tidak jelas. Kini seorang pejabat intelijen Amerika yang tidak disebutkan namanya mengungkapkan apa sebenarnya benda tersebut. Kepada New York Times dia menjelaskan barang-barang ini adalah umpan yang sebelumnya tidak diketahui. Umpan dikerahkan oleh rudal balistik berbahan bakar padat 9M723 yang ditembakkan Iskander M. Data terbuka menunjukkan rudal ini memiliki jangkauan 500 km. Meskipun ada bukti mereka dapat terbang lebih jauh dari itu. Umpan tersebut menurut pejabat intelijen Amerika akan membantu rudal menghindari sistem pertahanan udara. Hal ini karena mereka mampu menipu radar pertahanan udara dan rudal pencari panas. Iskander M menggunakan peluncur sangat mobile yang masing-masing membawa dua rudal. Rudal tersebut sejauh ini telah digunakan secara luas dalam konflik Ukraina. Pentagon menyebut setidaknya 100 rudal diluncurkan hanya dalam jam-jam pertama pertempuran pada 24 Februari. Salah satu rudal yang digunakan dalam serangan pembuka tersebut adalah Iskander M. Menurut pejabat intelijen Amerika, satu rudal 9M723 dapat membawa setidaknya enam umpan. Mereka dimasukkan ke dalam tabung yang terletak di bagian bawah badan rudal. Umpan tampaknya memiliki setidaknya dua jenis tindakan pencegahan yang berbeda. Yang pertama adalah jammer untuk mengganggu pemancar frekuensi radar. Dan yang kedua adalah sumber panas umpan untuk membingungkan rudal yang dipandu inframerah. Ada juga kemungkinan bahwa tubuh umpan itu sendiri memiliki tujuan spoofing. Ini adalah upaya membuat sinyal untuk menipu operator radar hingga dia berpikir sedang melihat rudal yang sebenarnya. Umpan seperti ini tidak hanya menghadirkan rintangan bagi rudal pencegat, tetapi juga memberikan tantangan diskriminasi bagi sistem pertahanan yang harus menentukan di mana rudal sebenarnya sebelum mencoba untuk mencegat. Umpan sejenis ini sudah banyak digunakan di berbagai sistem senjata. Mereka diluncurkan oleh jet tempur untuk melawan serangan rudal. Juga digunakan untuk melindungi rudal dalam penerbangan. Sejumlah ahli memperkirakan umpan ini hanya ditemukan pada Iskander M yang dioperasikan Rusia dan bukan versi ekspornya. Pejabat intelijen yang berbicara kepada New York Times juga menjelaskan bahwa umpan diaktifkan setelah ditargetkan oleh sistem pertahanan udara. Ini berarti mereka hanya dapat dilepaskan setelah rudal Iskander M menentukan bahwa dia berada di bawah ancaman. Yang tidak jelas adalah apakah intelijen Amerika mengetahui tentang kemampuan ini sebelumnya. Menurut New York Times, penggunaan umpan dapat membantu menjelaskan mengapa senjata pertahanan udara Ukraina kesulitan untuk mencegat rudal Iskander Rusia. Mengalahkan rudal balistik memang merupakan tantangan besar. Dan Ukraina kemungkinan hanya memiliki satu sistem rudal permukaan ke udara dengan kemampuan anti-rudal. Sistem tersebut adalah S-300V atau SA-12A Gladiator era Soviet. Tidak pasti berapa S-300V yang dimiliki Ukraina sebelum konflik pecah. Kesulitan untuk mencegat juga ditambah dengan kemampuan Iskander M meluncurkan rudal menggunakan lintasan kuasi balistik. Mereka juga dilaporkan mampu melakukan manuver yang signifikan dalam penerbangan. Iskander M mungkin menjadi rudal balistik konvensional pertama yang menggunakan umpan semacam ini. Dan Rusia telah mengambil resiko kehilangan rahasia itu dengan menggunakannya di medan perang Ukraina. Saat ini pejabat intelijen barat tampaknya sangat yakin untuk mendapatkan umpan tersebut guna dipelajari. Itu juga akan sesuai dengan laporan sebelumnya tentang kerjasama intelijen terutama antara Ukraina, Amerika Serikat, dan Inggris. Umpan Iskander M hanyalah salah satu bagian dari rejeki nomplok intelijen yang didapat NATO dan sekutunya yang datang sebagai akibat dari invasi Rusia ke Ukraina. Seperti diketahui banyak dari senjata Rusia disita atau ditinggalkan di medan perang. Terlepas dari itu, Rusia kini tidak hanya mengekspos kemampuan baru Iskander, tetapi juga menyediakan sampel perangkat keras untuk dieksploitasi. Tidak diragukan lagi ini akan membatasi keefektifannya ke depan saat tindakan balasan dikembangkan. Demikian sahabat Jaya Tapa, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jaya-tapa.com dan www.varyona.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, Fly like a eagle, fight like a falcon. Terima kasih telah menonton!